Ini dia 2 cara untuk memperbaiki skinny fat Hey perkenalkan, saya Dr. Susantian Misi saya dalam membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial Kalau kamu punya berat badan yang normal Tapi persentase lemak kamu ternyata lebih daripada yang diharuskan Untuk perempuan lebih daripada 30% Dan untuk pria lebih dari 20% Padahal berat badannya normal Maka kamu tergolong ke dalam skinny fat Atau TOFI Thin outside, fat inside Sebagian dari ilmuwan menyebut kondisi ini sebagai obesitas dengan berat badan normal Kamu ngomong kenapa ya kita harus mengatasi kondisi ini Padahal kan berat badannya normal Kelihatan dari luar juga masih bagus-bagus aja Keren-keren aja karena mereka kurus atau langsing Tapi ternyata kondisi ini punya resiko yang besar Karena itu disebutnya sebagai obesitas dengan berat badan normal Memangnya skinny fat bahaya? Untuk menjawab ini kamu harus sadar apa itu lemak Mungkin kamu berpikir bahwa lemak ini hanya menampung minyak-minyak di badan kita Tapi tidak demikian Lemak ini adalah sebuah organ yang aktif Dia bisa mengeluarkan zat-zat Termasuk zat-zat inflamasi yang bisa mengganggu kesehatan kita Contohnya visceral fat yang ada di perut kita Beberapa penelitian menunjukkan bahwa visceral fat bisa mengeluarkan suatu zat yang bisa mempersempit pembuluh darah kita Oleh karena itu, kalau kamu punya visceral fat yang tebal Maka risiko kamu untuk terkena penyakit seperti jantung dan stroke itu besar sekali Oke, buat kamu yang berat badannya normal Untuk pria persentase lemaknya di atas 20% Dan untuk wanita persentase lemaknya di atas 30% Maka ini yang harus kamu lakukan Yang pertama, kamu gak boleh turun berat badan lagi Yes, berat badannya normal Buat apa diturunin lagi? Yang harus kamu perhatikan adalah komposisi badan kamu Kalau kamu punya skinny fat, lemak di badan kamu banyak Maka kamu harus berubah komposisinya Balikan komposisinya Perbanyak ototnya Jadi ototnya naik, lemaknya harus turun Itu adalah sebuah keharusan Bagaimana caranya? Kamu mau gak mau harus olahraga Dan olahraganya bukan sekedar olahraga kardio Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Kalau kamu olahraganya kardio Justru itu akan memperparah kondisi skinny fatnya Lemaknya justru bisa naik Terus apa dong yang harus dilakukan? Kamu harus mulai untuk olahraga angkat beban Artinya kamu harus tambah dengan beban Awal-awal boleh pakai berat badan sendiri Tapi nantinya kamu diharapkan Untuk bisa progresif menaikkan beban yang kamu angkat Dan untuk ini kamu perlu menggerakkan otot-otot yang besar Otot kaki, punggung, beda, dan otot pantat Pendapat saya secara pribadi Untuk kamu bisa melatih otot ini dengan efektif Terfokus, kamu butuh bantuan dari personal trainer Atau coach olahraga Kemungkinan besar kamu gak tahu Gimana caranya untuk bisa memfokuskan di otot-otot besar tersebut Sehingga muscle kamu bisa naik Otot kamu bisa naik Untuk kamu yang punya skinny fat No defka-defka Kamu gak boleh makan terlalu sedikit Justru kamu harus makan lebih banyak Dengan komposisi yang benar Artinya kamu harus memperbanyak protein Dan sangat mengurangi yang namanya karbohidrat Karena kamu perlu untuk meningkatkan masa otot Yes, karbohidrat diperlukan juga untuk bisa membangun otot Tapi kamu lebih perlu protein Oke Dan pastikan tidak defisit kalori Karena kamu perlu untuk menambah masa otot Jadi kombinasi antara olahraga beban Dan juga makan protein dalam jumlah yang tepat Akan membantu kamu untuk merubah komposisi badan kamu Ototnya naik Lemaknya turun Dan nantinya kamu bisa menyingkirkan yang namanya skinny fat Sehingga bukan cuma berat badan kamu yang ideal Tapi komposisi badan kamu juga ideal Dan yang paling penting adalah resiko kamu untuk terkena penyakit-penyakit Yang juga ditemukan pada orang obesitas Bisa menurun drastis Itu yang kita mau So saya doakan kamu sehat Kamu panjang umur Dan menginspirasi orang lain Oke Thank you so much for watching this video Saya Dr. Susantian Dan salam sehat